Intro Bicara tentang mangrove, Indonesia tentu menjadi pusat perhatian dunia. Rasa syukur atas karunia akan hutan mangrove yang terluas di dunia, menjadikan tanggung jawab yang membahagiakan untuk menjaganya. Fungsinya, selain untuk keseimbangan lingkungan pesisir, kawasan mangrove bahkan telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Seiring pertumbuhan, penduduk serta perputaran roda ekonomi di pesisir semakin mengerus pertumbuhan ekosistem mangrove, sehingga mangrove tak lagi tumbuh baik. Juga, pandemi COVID-19, di awal tahun 2020, di mana kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan segala kondisi dan perubahan yang terjadi. Hingga langkah program padat karya penanaman mangrove pun dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir di arah pandemi COVID-19. Karena arahan bawah kebidang, bahwa kebaikan untuk ekonomi harus diiringi dengan pemulihan lingkungan. Tak hanya koordinasi di tingkat pusat, koordinasi sampai tingkat tampak pun dilakukan, hingga pendampingan pelaksanaan di lapangan. Harapan besar pada setiap bibit yang ditanam, juga perlu yang jatuh untuk merawat dan menjaga mangrove, menjadi semangat kita untuk terus mempertahankan keberadaan mangrove. Pelibatan aktif dan antusias masyarakat merupakan target utama dalam kegiatan ini. Banyak kendala dalam kegiatan ini tentu tidak akan mengalahkan keinginan yang kuat yang sudah tertanam sejak awal. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat demi cita-cita bersama, memulihkan mangrove sebagai salbuk hijau negara juga terus menjadi semangat juang yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan ini. Biasanya bagi mereka yang pindah tampak, artinya air itu sendiri akan berubah dengan sendirinya, berubah bagus dengan sendirinya, hasil dari mangrove. Kami rami rami, ini enak, semangat kami. Lakin di rumah pun kayak gini, masa corona, nggak ada kegiatan. Jadi inilah mangrove ke sini kami semua, ibu-ibu. Bisa membantu keluarga. Buku beli, beraslah. Parameter keberhasilan padat karya mangrove tidak hanya pada keberhasilan penanaman bibit-bibit mangrove. Namun, berhasil menaikkan perekonomian masyarakat pesisir, juga menjadi tolak ukur penting kegiatan ini. Kementerian LHK akan terus mendukung setiap langkah dan upaya dalam rehabilitasi ekosistem mangrove. Bahkan, rehabilitasi hutan mangrove menjadi prioritas kegiatan Kementerian LHK untuk tahun 2021 hingga 2024. Kita tidak hanya berfokus pada upaya rehabilitasi mangrove. Namun, kita bersama-sama harus terus menjaga jutaan hektare mangrove yang lestari. Dampak dari pandemi tidak selamanya buruk. Dari pandemi COVID-19, kita banyak belajar. Belajar untuk beradaptasi, belajar untuk menghargai waktu, belajar untuk bekerja lebih kiat, serta belajar menjadikan kegiatan merawat lingkungan menjadi sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan baru untuk mencintai bumi dan merawatnya juga merupakan salah satu tanda ungkapan rasa syukur kita terhadap karunia alam yang diberikan kepada kita. Jaga mangrove untuk bumi kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.